Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang samudera nah ini kita akan lanjut lagi bermain game haiku touch the dream dimana disini kita sudah memasuki hari kedua ya jadi kalian bisa lihat nih aku rerollnya cuman hari awal aja nah ini masih ada rewardnya ya untuk di bagian login kumulatif lumayan boy sini kita dapat wings banyak banget ya Oh ya di game ini itu kita bisa mendapatkan dua karakter SSR gratis ya Jadi kalian bisa cek di misi panduan jadi disini ini kita bisa mendapatkan soyuhinata secara gratis dengan cara menyelesaikan misi-misi selama tujuh hari ya tapi kita di hari ketujuh tinggal ngeklaim top karakter binatang lalu disini juga ada SSR yang yang kedua yaitu di event ya event namanya acara khusus gimana disini kita bisa mendapatkan karakter satu yaitu namanya Oh ini dia Nishinoya Nishinoya itu rollnya adalah Libero Wah yaitu Libero terbaik ya kalau enggak salah ya kalau misalnya kita ngambil tier list dari tiap posisi Oh ya aku bakal bahas ya besok Nah jadi disini kita bisa dapetin dua SSR gratis untuk sini Nishinoya ini kita harus spam event ya jadi nanti kita bisa dapetin karakter ini gratis tinggal nge-extract mungkin nah sekali main disini ini kita bisa dapet Nishinoya ya akhirnya Hai tetap yo lalu disini misalnya kita mau ke toko event kita juga bisa gini nuker wah nuker fragment ya nukernya tuh set kita bisa nuker langsung dapat tiga ya jadi kita sering-sering kumpulin koinnya ini nanti kita bisa mendapatkan Nishinoya kita juga bisa nuker jadi di Wings cuman sih kalau aku ya kalau aku lebih prefer karakter dulu jadi karakternya kita dapet baru saatnya kita ngambil mata uang ya misalnya kita nih sweep nih tangan sweep gunakan tiket atulah Hai tuh lumayan ya dapet tiket tuh tuh lumayan mantep banget Nah misalnya kalau kita mau gini ya eh spam gitu itu boleh aja sih pakai tiket kalau bisa sih kelarin yang hard aja karena disini normal ini poinnya mungkin bakal dapet kit ya poinnya jadi kalau bisa kita ambil yang hard aku belum kelar sih nanti lah ya gampang lah ya atau kita mau main nih boleh aja sih nih aku sebelum lanjut mainnya aku mau menunjukkan timku udah ada tiga karakter SSR atau Iconic yang tiapnya es Hai sini nih ada Pak Kageyama Tobio terus disini ada Tanaka ini adalah tukang gini Smash ya tukang Smash kemudian dan disini ada iya kumarisuke dia libero berhati lanjut yang terakhir ada kuni Mia ini kupu Nimi biasa aja untuk WS ya WSW jadi dua cuh dua tukang Smash ya di satu tim ya si GG banget Nah kenapa aku bilang di setiap roll ada tier SS nya Nah itu karena di game ini memang setiap posisi itu memiliki apa ya tugasnya masing-masing cuh jadi nggak bisa kita jadikan Kageyama itu tier SS itu meliputi segala aspek itu enggak cuh jadi kita langsung aja ke tier list ya Hai nah jadi disini ada tier list untuk setiap roll ya kalau kalian lihat disini ada tier list untuk karakter setter nah setter itu yang tukang umpan biar kita bisa melakukan Smashing nah disini ada empat karakter ya untuk setter yang pertama ada oikawa kageyama terus yang ketiga ada Ken mah setternya cukup bagus terus yang keempat ada kanji Hai untuk sisanya yang logonya S itu ada di dirani kalau kalian dapat jangan terlalu bersedih nah ini ada ada yang tier B nih nih yang kurang ya kurang Hai kemudian dibawah ada tier wingspec namanya WS jadi wingspec ini tukang Smash nah disini aku udah punya tanaka mantap ya aku udah punya 2s untuk biar sih setiap rollnya kemudian disini juga ada nih empat apa-apa untuk di wingspec di tier A cukup banyak ya jadi banyak opsi untuk kalian tukang Smash nya ada enam ya nampas kemudian di tier B nya banyak banget Hai set mungkin kurang bagus kali ya dan ini rata-rata itu orang-orangnya mukanya enggak begitu terkenal Cik nah ini juga nih aku dapat kumini aku ini nih aku Aduh masih di tier B ya kakaknya aku tidak terlalu bahagia pas dapat akhirat bumi kemudian lanjut lagi ke bawah di sini ada tier untuk karakter tipe ngeblok jadi yang tukang ngeblok Smashing ada Kuro ada Aune kemudian yang ketiga ada kei wanita yang kacamata itu ya dari timnya itu cik timnya Hinata Hai lanjut lagi ke MB mid blocker ternyata disini so you Hinata masuk-masuknya mid blocker ya jadi tukang ngeblok baca gimang Hai tiernya ayah jadi kalau kalau kalian all-in buat gacahin Hinata ya di bannernya Hinata itu kayaknya kurang worth it deh karena kalian gacah disini dan kalian gacah terus-terusan sampai dapetin ataknya kurang worth it karena dia itu tiernya dia segitu Cik kalau bisa sih al-in kageyama lumayan bisa kalian dapetin untuk dupenya jadi kalian bisa naikin aku lihat upgrade lah seperti itulah ya Nah lanjut lagi ke tier list di bawah mid blocker yang tier B cukup terlalu banyak kalian hafalkan aja atau nanti tier listnya aku taruh di deskripsi atau delete link komen ya kupin Hai nah yang terakhir adalah LIL itu libero ya oke aku punya Mori sukiyaku jadi Mori sukiyaku ini adalah tier tier S untuk di libero kemudian Unishino ya Nah ini karakter gratis yang kita bisa dapetin dari event itu termasuk karakter tier S ya jadi sangat aku saranin kalian dapetin karakternya dulu balok baru kalian sisanya nuker koinnya ke itu ke bagian-bagian bebas lah suka-suka kalian ya wajib banget yang diambil Sino ya jadi buat nangkep bola kalau musuhnya habis service atau musuhnya lagi nge-smash Nah itu buat nangkep-nangkepin bola untuk libero yang lain seperti ini Hai kalau kalian dapat enggak usah sedih ini cukup bagus yang penting minimal banget tier A ya kalau yang kurang itu tier B oke seperti itu Nah untuk showcase-nya kita coba ya masuk ke gamenya ya jangan lupa kalian upgrade skill terus kalian belajar skill ya jangan lupa ya jadi setiap karakter itu dirawat sih ada skill-skill barunya skill-skill barunya kalian bisa dapetin dari gacha atau kalian level up Ayo kita coba main di eventnya Nishinoya ya kayaknya art ini betul lagi harpsi Oke kita main manual aja ya Oke auto formation Hai gini enggak bisa masuk ya Hai kamu ganti soyonya hehehe nggak papa nyoba nyoba karakter s iconic ku ya yo 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 main manual aja biar kalian bisa lihat jurus-jurus dari karakterku Okay Kageyama duluan Okay Nice Okay langsung Kageyama Nice Mantap sekali bro ya Mantap sekali Ini ada special nih Tidak Tidak Nice Oke Disini si botak belum nge smash ya Kocok gimang Let's go kageyama Mata Yuk elah gitu doang Itu tuh Kalau libero nya jelek ya Jadi dia kalau nerima service aja Dangan kebobolan cuy Ini belum masuk ke mode PVP ya Hmm Wusseret Alamak Libero buruk cuy Libero yang buruk ya Lagi 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 Ini yang botak gak smash smash Kalau gak bisa nerima ya Oke kita Ingat ya Hut Wusseret Mantap Buka Langsung spike Wusseret Mantap Ini di debuff ya Tim kita ya Jadi di game ini tuh ada debuff Setiap karakter punya cuy Kalau gak salah Tipe blocker siapa gitu Yang warnanya merah Dia itu bisa ngedibuff Bisa ngetahun musuh Nice Mana ini si botak Agak ngeblok ngeblok cuy Asik Nice Strike Ya gunakan line out Kali kocok belum line out cuy Tapi gak apa-apa lah ya Bapak gak apa-apa Nanti kita bisa bintang 3 Aku kadang suka lupa juga untuk Baca ini ya Star Star 3 nya itu cuy Kadang kayak gitu kebiasaan Karena aku kalau main game RPG Biasanya ya Biasanya itu gampang dapetin bintang 3 Oke coba kita auto formation Ayo belum nunjukin nih ke kalian smashing si botak ini cuy Botak 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 Bois Mantap Buka Semeska Oh Hinata cuy Mantap sekali Dia sebotak soalnya di kiri ya wing Wing spike dia WS Mantap Wih Super Oke Kageyama Wih Yang gampang ulti Kageyama ya Oke 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 Aisy Mungkin karena dia tipe opening ya Setter ya Jadi dia kalau ngaktifin skill Utamanya gampang banget setter cuy Kalau untuk urusan spike sih Tergantung bola sih Nih Si Nice Buka buka Oke Hinata lagi Kenapa selalu Hinata yang spike ya Mungkin si botak taruh kanan kali ya Wah asem Hinata gak bisa ngebobol Iya Oke Let's go buka Hinata lagi Waduh waduh Iya 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 Aku coba ganti posisi ya Kok gak bisa dipindah cuy Gak bisa cuy Teguhnya aja ya Hinata Oh udah pindah posisi Udah pindah posisi cuy Oke nice Iya Hinata terlalu hyperaktif ya Di kanan itu cuy Bapak si botak aja Tukang servis Nah elah musuhnya cupuk kali Yang bener lah bro Asli loh Ini si botak gak bisa nge Smash gak ada animasi spike nya Nah Let's go Animasi blocking itu kita harus punya Tipe M Itu ya blocking ya MB disana Middle block Soyo ya Soyo What Ya Nice try Nice try Terangkan musuh sampai berhasil loh Kocak kali Oke Nice Buka cepat Uh Hmm Oke Bener Jadi yang di bagian pojok itu Minimal wing spike ya Bolanya sering kesana Oke Kita kita coba pindahin kesana ya Gak dapet hitam tiga lagi Ini gara-gara Tidak melakukan Spike jurus bro Iconic pun Ini gak dioper-oper Sama KG Oke last ya last ya Kita harus mempertunjukkan Spike nya si ini Botak ini Nah Kalau disana Pasti dapet cu Serius Pasti dapet cu Pasti Soalnya dari tadi Memang dominasi Yang dikasih bola Si Itu ya Nata Kocak Wapai Itu service Kocak Kampung Anggis kamu ya Kalau Kagiyama Dia Bebas Dia selalu open Ini dia Kocak kesana Dia selalu open Ini Open jurus Untuk setter ya Setter tuh gampang banget Ngeopening jurus Predic Nice Yaaah Playing reset Nya Gagak Kagiyama Nice Tray banget Gak sih Dia ganti pemain Reset Oke Set Nice Siapa nih dioper Harusnya si botak Sina Bener kan Mantik Kocak Ali Si si botak Ini Nge smash Keluar Loh Rugi Jurus Kagiyama Cepat Cepat Nah Kan Bener kan Si botak Langsung Buset Nah Baru Smash Masuk Tadi Pas Smash Abal Abal Malah itu Cuy Yang Di depan Cuy Iya Loh Dia Setter Cuy Ya Tukang Smash Di pojok Itu Seter Cuy Sial Seter Mantap Seter Oke Mantap Seter Seter Buka Cepat Langsung Boi Mantap Buka Mantap Sekali Itu Ya Kalau kita Punya Spice Spice Itu Langsung Jurus Jurus Saja Cuy Sudah Pasti Goal Kalau Misalnya PVP Butuh Banget Ya Specs Specs Durus Merah Gtj Blok Wih Gak Kebayang Ya Nanti Kalau Misalnya Kita PVP Wah Seseru Apa Game Ini Ya Belum Buka Suara Pasti Susah Apalagi Musuhnya Sudah Pake SSR Karakter Dan Udah Upgrade Nice Pas Sudah Bintang 3 Terung Sekali Tadi Tidak Bintang 32 Dapat 30 Wing Soalnya Kalau Bintang 3 Ya 11 Gini Ya 11 Fragment Ya Kalau Misalnya Aku Nuker Dapat Berapa Nih Suara Satu Nanti Layak Kita Nanti Sisanya Tinggal Beli Jangan Beli Sekarang Rugi Oke Jadi Gitu Aja Untuk Pembahasan Kita Kali Ini Kita Bahas Tier List Sama Kita Bahas Karakter Karakter Tiap Roll Jadi Tiap Roll Itu Penting Jadi Kalau Misalnya Cuma Dapat Kaki Amal Libero Tiga Biji Itu Kayaknya Sulit Atau Dapat Wings Pipe Itu Pokoknya Kalau Bisa Dapat Karakter Itu Beda Roll Ya Iconic Beda Roll Jadi Timku Ini Kurang MB Belum Ada Yang Iconic So Gitu Aja Thank you Teman Teman Yang Sudah Nonton Thank you Yang Sudah Like Sudah Subscribe Dan Makasih Sudah Berkomentar Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Lagi Bye Bye